Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel G-Shocku Banyuwangi Alhamdulillah hari ini akan kita bagikan ya tutorial sederhana Cara kalibrasi kompas untuk G-Shock tipe GW9300 Smartman ya Paman Oke langsung saja ya kita lihat penampakan jam tangannya Jadi seperti ini ya untuk tipe G-Shock GW9300 Smartman Jadi hari ini kenapa kita kalibrasi Karena bulan kemarin kita sempat lepas baterai ya Paman Untuk tipe GW9300 ini Oke langsung saja kita coba ya tombol kompas Jadi seperti ini untuk tampilan kompas ya Masih belum akurat ya Paman Oke Paman kita lihat ya dengan tipe rangement Kebetulan kemarin sudah kita kalibrasi ya Kita lihat sama-sama Jadi seperti ini ya Masih belum sama ya Paman Kita tekan tombol kompas lagi Jadi seperti ini Nanti kita bandingkan ya setelah kita kalibrasi untuk 9300 nya Oke Paman Langsung saja ya kita lakukan kalibrasi Langsung kita pencet tombol kompas ya yang ada di sebelah kanan bagian tengah Kita pencet satu kali Langsung saja ya Paman Kita tekan adjust ya Ditahan Sampai berkedip ya seperti ini Kita tekan tombol mode Jadi ini adalah kalibrasi tahap pertama ya Kita arahkan ke node ya Ke arah utara seperti ini Oke usahakan jangan sampai goyang ya Paman Langsung kita tekan tombol kompas Untuk tipe mudman ini memang Tombolnya agak keras ya Oke kita tekan tombol kompas Kita tunggu Sudah ada keterangan oke ya Jadi untuk yang kedua kita arahkan Ke selatan ya Oke Langsung saja ya kita tekan tombol kompas Sampai ada keterangan oke ya Paman Kita tunggu Jadi seperti ini ya Untuk kalibrasi kompas GW9300 Atau G9300 Sudah selesai ya Kita lihat sama-sama habis ini Setelah kita kalibrasi Kita bandingkan ya Dengan tipe rangeman Jadi seperti ini Sebentar kita fokuskan Jadi seperti ini ya Paman Sudah mendekati sama ya Oke sudah cukup ya Paman Jadi untuk tutorial hari ini Kita akhiri ya Semoga bermanfaat Jisoku Banyongi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jisoku Banyongi Selamat menikmati Trang marahmatullahi wabarakatuh Jisoku Banyongi Jisoku Banyongi Mulai zang tunjuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton